Pemirsa Hasanah, seringkali kita menemukan orang-orang musafir menjama kosor atau mengumpulkan dan meringkas sholat. Tapi tak sedikit dari mereka yang tidak mau menjama dan mengkosor sholatnya. Dengan alasan, walaupun perjalanannya jauh, namun sarana transportasi zaman ini cukup nyaman dan tidak membuat lelah, sehingga tidak ada alasan untuk meringkas sholat. Apabila saat ini perjalanan keluar kota atau perjalanan keluar negeri sudah sangat nyaman dan tidak terasa lelah, lalu apakah ruksoh atau keringanan yang diberikan Allah kepada kita untuk menjama dan mengkosor sholat saat bepergian jauh saat ini sudah tidak relevan? Apakah keringanan ini merupakan sebuah pilihan? Lalu mana yang lebih baik? Tetap memanfaatkan keringanan itu atau tidak? Masalah berikutnya, apakah keringanan itu diberikan berdasarkan jarak atau kesulitan yang ditempuh dalam perjalanan? Karena tak sedikit orang yang menjama dan mengkosor sholat di perjalanan yang dekat, seperti di Jakarta yang kemacetannya bisa sampai melewati dua waktu sholat. Kemacetan di Jakarta memang luar biasa. Jarak yang kalau pada sebelum subuh kita tempuh dalam waktu hanya 20 menit, maka pada hari tertentu, jam tertentu dikala hujan bahkan bukan 20 menit, tapi bisa jadi 20 jam. Tetapi masalahnya adalah bukan durasi sebenarnya, tapi kembali kepada jaraknya. Nah, durasi itu tidak lagi menjadi elat yang membolehkan orang itu boleh menjama atau mengkosor, tapi masafah, masafah tul kasor, berapa jaraknya? Nah, sehingga walaupun ditempuh dengan 20 jam, tapi kalau jaraknya hanya 10-20 kilo, tetap saja belum boleh untuk melakukan menjama atau mengkosor sholat. Oleh karena itu, solusinya sederhana saja. Ayo kita keluar dari kemacetan, kita cari masjid, kita cari musyallah, bahkan di tanah, di taman, di rumputan, di trotoar, dimanapun, seluruh bumi ini, tanah, dan seluruhnya ini adalah, sebagaimana kata Rasulullah SAW, telah dijadikan seluruh tanah ini adalah masjid, tempat untuk sujud, kita boleh sholat di mana saja, dan tahura, media untuk bersuci, bisa untuk melakukan tayamum, kalau seandainya tidak ada air. Awalnya dibolehkan menjama atau mengkosor sholat itu memang ketika ada masyakkah, itu awal mulanya. Tetapi kemudian, hukum illatnya bergeser dari yang asalnya masyakkah menjadi safar. Maka, di dalam Al-Quran disebutkan, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِيِ Kalau kamu melaksanakan safar di muka bumi, maka, relevansinya tetap terjadi. Selama kita melakukan safar, dan safarnya memenuhi syarat dan ketentuan, walaupun bisa ditempuh dengan cepat, walaupun dengan nyaman, bahkan tanpa ada rasa lelah, lapar, dan sebagainya, bahkan tidak ada resiko bahaya, dan sebagainya, hari ini tetap masih relevan. Apakah safarnya ini memenuhi jarak yang disepakati oleh para ulama, yaitu katakanlah misalnya perjalanan dua hari di masa Rasulullah, atau مَبَيْنَ مَقَتَ وَعُسَفَانِ yang kemudian diterjemahkan di zaman-zaman berikutnya menjadi 16 farsah, atau di zaman kita sekarang menjadi 88,704 km. Nanti memang ada ulama yang lain, misalnya dalam mazhab Hanafi, mengatakan bahwa jarak itulah perjalanan tiga hari, berarti lebih jauh dari 80 atau 90 km itu. Bahkan ada juga sebagian kecil ulama, katakanlah misalnya mazhab zahiri, yang mengatakan ala mutlaqis safar. Ketika dia merasa ini safar, maka dia boleh melakukan jama' dan kalsar. Tetapi yang mu'tamad di empat mazhab itu adalah yang mengatakan sitata'ashara farsahan, 16 farsah, atau kalau kita konversi di zaman sekarang, adalah safar itu setidaknya melewati jarak kurang lebihnya 88,704 km, atau kita bulatkan menjadi 89, atau kita bulatkan menjadi 90 km. Asalkan safarnya sudah sejarak itu, maka inilah safar yang syari' yang boleh kita melakukan jama' atau kosor, walaupun tanpa adanya masyakkah, walaupun hanya ditempuh dalam waktu mungkin setengah jam, bahkan mungkin seterapat jam, dan seterusnya. Karena ilatnya bukan lagi masyak, ilatnya adalah safarnya itu sendiri. Ketika seseorang melaksanakan safar yang memang dibolehkan adanya jama' atau kosor, maka memang para ulama agak sedikit berbeda pendapat tentang ini apakah pilihan, ataukah sebaiknya diambil, ataukah memang malah wajib. Ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Orang kalau musafir, tidak menjama', tidak mengkosor, malah berdosa. Tapi ada yang juga mengatakan, sebaiknya saja di jama' dan kosor, karena ini adalah hadiah. Ruh soh, keringannya adalah hadiah dari Allah, maka terimalah hadiah dari Allah. Tetapi umumnya, para ulama' di kalangan madhab syafi'i, memposisikan seimbang. Anda mau jama', kosor, silahkan. Tidak ada kelebihan atau kekurangannya. Begitu juga Anda, tidak menjama', tidak mengkosor pun, juga silahkan. Posisinya adalah 50-50. Sehingga kalau ada orang dalam keadaan masafah yang jauh, perjalanan yang jauh, dia tetap berupaya untuk menjaga waktu sholat lima, yang limanya itu, tanpa menjama', tanpa mengkosor, silahkan, silahkan saja. Contohnya kalau kita pergi haji, kita pergi umrah. Biasanya jama' haji, jama' umrah, walaupun musafir mereka sebenarnya, tapi mereka tetap berupaya untuk sholat lima waktu di masjid al-haram, di masjid nabawi, karena sayang-sayang. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita adalah pilihan. Nah, tetapi mungkin kita pulang kampung dan sebagainya, agak ribet untuk sholat, padahal kita dapat fasilitas. Kalau kita mau ambil fasilitas itu juga tidak mengapa. Jadi, yang umumnya digunakan oleh umat Islam di Indonesia, yang khususnya bermadhab syafi, adalah posisinya adalah 50-50. Mau diambil itu silahkan, mau tidak diambil juga tidak apa-apa. Tidak menjadi wajib, juga tidak menjadi lebih utama. Sebagian ulama' mengatakan lebih utama untuk menjama' dan mengkosornya, sesuai dengan maghabnya mereka masing-masing. Terima kasih telah menonton!